Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan adalah upacara pengikatan janji yang dilaksanakan oleh dua orang dengan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum, dan sosial Tentu saja yang menikah haruslah dua orang manusia yang mencintai satu sama lain Namun dengan beragam alasan, ternyata ada juga orang yang memilih menikah dengan bukan manusia Aneh tapi nyata, mereka memilih menikahi makhluk gaib yang raganya bahkan tak terlihat apalagi tersentuh Bahkan ada yang mengaku bahwa pasangan gaibnya tersebut telah hamil hingga melahirkan Bagaimana bisa? Yuk simak videonya sampai habis agar bisa mendapatkan info yang lengkap Oh ya guys, bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share ya guys Berikut ini, 4 orang yang memilih menikahi makhluk gaib Pangkal 5 dan titisan Nyiroro Kidul Kabar pernikahan gaib ini pernah ramai di media sosial Panglima burung yang merupakan tokoh dayak akan menikahi Sri Baruno Prameswari Sri sendiri merupakan sosok gaib yang diklaim sebagai titisan Nyiroro Kidul Pangkal 5 mengaku, didatangi oleh Ibu Retno, perwakilan Sri Prameswari Yang menawarkan dirinya untuk menikahi tokoh gaib tersebut Pernikahan berlangsung pada 28 Februari 2017 di rumah Damang, kepala adat kecamatan Katingan, Isai Judai Suprapto dan sosok penunggu pohon Kejadian ini dialami oleh Suprapto yang tinggal di Sragen, Jawa Tengah Suprapto bertemu dengan sosok gaib bernama Sri di sebuah pasar malam Setelah pertemuan itu, Suprapto mengaku menjalin hubungan asmara dengan Sri Cowok Sragen ini memberitahu keluarganya bahwa pacarnya telah hamil Dia akan bertanggung jawab menikahi dan mengajak keluarganya menemui Sri di rumahnya Ketika sampai di alamat, pihak keluarga kaget karena tidak terdapat rumah melainkan hanya sebuah pohon besar Setelah dibantu tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa pohon tersebut memang ada penunggunya, yaitu Sri Bagus Ibnu Sukodok menikahi peri Bagus mengaku berkenalan dengan sesosok peri yang disebutnya bernama Sri Setiawati saat sedang berada di sungai Singkatnya, mereka menjalin kisah asmara berkat komunikasi yang terjalin sejak perkenalan pertama Keduanya melaksanakan pernikahan pada Oktober 2014 Acara pernikahan ini digelar secara seni kejadian Selang delapan bulan pernikahan, Bagus mengaku bahwa istrinya ini telah mengandung dan melahirkan sepasang bayi kembar yang diberi nama Joko Samudro dan Sri Parwati Menurut Bagus Kodok, lahirnya dua anak gaib tersebut lewat embusan napas istrinya Amanda Tijio dan Hantu Bajak Laut Setelah sering tak berhasil dalam menjalin hubungan dengan pria, Amanda memutuskan untuk menikahi kaum non-manusia Wanita 45 tahun yang memiliki lima orang anak ini menikahi sebuah arwah Bajak Laut berusia 3.000 tahun bernama Jack Untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Amanda peserta keluarga harus mencari perairan internasional agar pernikahannya tak dicap ilegal Pada pernikahan tersebut, sosok Jack digambarkan dengan bendera Bajak Laut berwarna hitam Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye-bye Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye-bye Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye-bye